dan kemudian untuk kawan-kawan yang lain yang dikel atau staff lain yang ada di samarinda juga akan disiapkan itu tinggal dibawa setelah kita buat rumah kuasa setelah semangat bersama kemudian silahkan di jurnya ada tempat yang ada di samarinda dan pada hari ini kami di waksan pada hari tempatan ini kekal badai pada saat ini sedang kampus sedang kampus dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan pihak nasional jadi kalau kalau dulu namanya PIN 2 PIN 2 PIN 2 PIN 2 dan di dalam proses PIN 2 itu ada aksi perubahan atau proyek perubahan yang akan terbuat oleh peserta dan kemudian ini harus diwujudkan di dalam satu kegiatan sehari-hari di depan barat maupun di depan kementerian jadi dalam hal ini para dunia yang ini bahwa para barat membuat peraturan terkait dengan bodol dan dan kapasitas sejarah jadi motor dimensi dari motor loading jadi permasalahan yang klasikal dan semua lembaga yang juga mengalami bahwa untuk membatasi kejalanan perjalanan orang kemudian untuk keamanan jalan kita sementara per ekonomi juga harus tetap jalan itu harus disinergikan tapi tetap dengan mengatur aturan-aturan yang telah dan dalam hal ini nanti akan mohon bantuan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian terkait dengan tingkat ekstif nanti akan ada iskent perlindungan terkait penatangan tingkat ekstif kemudian dikaitkan dengan perapa atau orang menitik pembahasan tentang kegiatan penatangan ekstif kemudian dari kegiatan itu akan menjadi tulisan atau akan dipresentasikan di di pemuli dan hasilnya akan menjadi eskori menjadi surat di jalan dari mak gendian terkait dengan rencana atau aturan-aturan yang kita orak terkait dengan perbatasan terhadap overboarding dan overdimensi dan pada kesempatan ini kami mungkin butuh dokumen-dokumentasi kemudian pernyataan-pernyataan dari pihak pernyataan pernyataan jadi mungkin dari supir perutnya di bawah karai kemudian ada kendaraan yang mereka bawa kenapa busanya seperti itu apa menjadi latar belakang mereka melakukan modifikasi terhadap kendaraannya padahal kalau dilihat jadi standar kendaraannya pun tidak sepanjang itu dan itu mungkin kami sudah masukkan dari bapak dan itu sekalian terkait dengan data kemudian dokumentasi kemudian video yang bisa mendukung bahwa kegiatan ini memang kita butuhkan ditambah lagi posisi kita seraku penghasil salit itu salah satunya kemudian ada bagu barat bagaimana cara membatasi apa overall tinggi dengan berfinerginya pertumbuhan ekonomi karena kalau semua yang kita tutup kita batasi rekomennya juga akan berhenti di situ dan ini menjadi PR kita semua mungkin dari bapak atau ibu ada yang mau menambahkan atau diri tanya berapa yang ini ini kan diuncang-uncang melupakan stans karena kalau saya caranya cocok atau bapaknya tapi sambil tunggu yang kita cerita karena sekarang merupakan dari hidup khusus sekolah sekolah pelatihan pemimpinan nasional pesertanya bukan cuma dari ini ada dari kejaksaan ada dari kepolisian ada juga dari kapita kebagaian pendidikan jadi Alhamdulillah bapak kita punya kemurian agensinnya kita ini harus ada proyek yang bisa direalisasikan makanya kemarin bapak mengambil peranganan jalan perusahaan perusahaan jalan akibat aktivitas kambang di salmatinya sampai beruntang tanah tanah jadi jadi itu nanti kita akan pasangkan apa baik perubahannya nanti akan membuat team synergist antar stakeholder karena kalau perhubungan dia sudah punya forum lalu lintas ya jadi itu forum lalu lintas jika kalau ada terkaitan lalu lintas lain apa-apa hal-hal hal-hal sudah punya forum kalau itu belum ada makanya nanti kita harus ingat team synergist team synergist ini melibatkan semua stakeholder dari instansi-instansi lain ketuanya nanti dari bapak SK nanti dari pnj ini yang akan berpahaya bagaimana caranya sebaik berwujud supaya nanti kalau misalkan pelanggaran-pelanggaran terhadap terusakan jalan oleh baik itu tanpa tambaran maupun dari perkebunan ya kalau pesawat itu sudah ada mekanismenya sudah ada teamnya jadi cepat kalau sekarang itu bingungan dalam kita dosa pergi pertambang kita mau pria kemana polisi juga dia mau nangkap aturannya apa siapa yang laku siapa yang diakukan jadi tidak ada ini pihak pertambangan juga dia merasa dia salah tugas karena dia menghasilkan dikisah juga nah ini ratugas dari bapak sekolah ini bapak buat team ini jadi tim berkolaborasi supaya pertambangan tetap jalan jalan kita tetap bagus kalau ada pelanggaran-pelanggaran cepat teratasi jadi kita ada tim nanti nah inilah nanti juga di balai nanti saya akan pakai salah satunya dari teman-teman satka ketika kita bisa minta bantuan dari orang kaget juga ada beberapa kaget sukses termasuk Pak Dirjen sendiri karena Pak Dirjen juga sangat mendukung karena apabila sukses di Kalimantan Timur nanti akan diterapkan juga untuk seluruh profisi yang punya tambangnya juga punya pelanggaran-pelanggaran sawit ya bukan overdimensi over road nah itu juga bisa digunakan untuk daerah-daerah ini jadi ini suatu prototip baru jadi suatu apa ya perubahan ada yang kita ubah apabila ini jadi nanti nanti kita juga karakter menjadi pionernya jadi gitu bisa bikin aturan jadi nanti bisa digunakan di Sulawesi bisa digunakan di Sumatera yang bisa ya mudah-mudahan Pak ya saya harap hukuman dari teman-teman sebuah karena kemarin waktu saya pamparan dari dari masyarakat menutup karena apa inilah jadi masyarakat kita selama ini kan jalan kita tidak akan pernah baik kalau dia melewatinya itu tidak tidak ganturan saya enaknya dia saja jadi semudahan nanti ada waktu dua pilar itu Bapak bisa mengoptimalkan buat proyek perubahan dan dana-dana dari DIPA kita hijen minta kita meletisi DIPA kita buat diskase yang berdiskusi juga kita buat bisa mendahoran biar FGD bisa komunikasi juga bukan kor karena Pak Eugenur sendiri sangat mendukung apabila diadakin untuk mengatasi peranggaran-peranggaran akibat aktivitas sambang ini begitu juga ledakan-ledakan dinamik itu itu nanti kita minta harus ada jaraknya daerah-daerah kita lagi di rumah itu karena kegiatan aktivitas ledakan dinamik itu tidak jalan kita jadi longsor bagian kita yang bukan memperbaiknya bagian kita berusaha karena silahkan kita tidak berbuat apa ya berbuat sesuatu kerobosan untuk menghindari jangan sampai terjadian seperti ini terjadi lagi di masa yang akan datang harusnya jalan tertentu yang getarannya super berapa itu ada kuliah yang tidak boleh digital mungkin dia jadi yang berkebor baik cara lain jadi tidak enaknya dia meletakkan tambah itu harus ada batasnya jalan dari jalan itu berapa kilo itu nanti akan kita carikan aturannya seperti apa ini tugas berat jadi nanti apabila ini jadi sudah nanti ke depan kita ada aturan khusus dari Pak BINJM malah dari BINJM Menteri juga tapi kalau ini sudah sukses ada programnya khusus untuk pelanggaran-pelanggaran ini ada bukunya kita juga kan kita yang bangga gara-gara wali kita aturan ini dipakai untuk seluruh Indonesia mudah-mudahan ya amin ya roba amin terus bincang-bincang lainnya Muinah mana Muinah tadi mesti tahu saya kalau sudah ada pangstarnya ya yang lebih lunggu daripada bermanfaat kita saya juga mengingatkan teman-teman selama bulan kuasa ini kita tetap konsen yang menahami 10 kemungkinan kita sudah tidak boleh aktivitas lagi jadi kalau di atur pekerjaan di lapangan ke rumah untuk terutama untuk pekerjaan dari digitalisasi saluran karena itu langsung hubungan dengan masyarakat mudah-mudahan kalau mereka bisa bekerja di situ mereka bisa membawa uang bisa kita membantu mereka yang sedang kesulitan akibat pandemi ini 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 juga kita perkhidmatan semua ya terus juga sarga tbk nanti kita bentuk tim khusus joglo nah itu apa itu khusus joglo karena nanti ada yang bisa pulang ya gak bisa pulang nanti termasuk saya tim joglo ketuahnya ketua joglo Kalimantan Timur ibu ke tim ke lebar sementara iya poskonya nanti di rumah di rumah malam malam ya jadi masing-masing saktor saya tugaskan membuat menu apaan aku jadi kita nanti siapa aku boleh datang boleh datang boleh makan disitu dan kita menutup tim itu kan SK juga itu kan saya bisa pulang aku tidak tahu tidak bisa pulang semua bisa pulang karena ini apa jadi ada disini semua jadi dari bapak 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 saya mau buat lolongan karena ada yang mana kue-kue yang enak ha 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 mumpung ada ibu-ibu ya disini jadi nanti kita karena pengalaman saya dulu tahun lalu saya tidak bisa pulang saya masih tugas di Pontianak lebaran di Pontianak saya bilang padio semaki kita siapa yang mau masak akhirnya kita buat tim kolaborasi ini akhirnya di rumah di Pontianak tidak perlu menggunakan kue-kue akhirnya tidak menggunakan mau makannya akhirnya kita open house banyak kan diundang semua saya itu mau makannya jadi teman-teman itu ramai akan boleh disitu nanti di rumah kita kan agak besar kita pasang tenda jadi siapapun yang jomblo-jomblo silahkan habis kuasa ayah atau shorat hidup teriak boleh di rumah pimpu terbuka dari kita untuk kita jangan para balai memasak yang mati saya teman-teman saya terlalu pk ini yang kawai jadi kita tumpul nanti bapak siap tirin catir nah nanti kita ya siapkan nanti bapak nanti belanja belanja dulu belanja karena pasti banyak tamun pengalaman saya dimosilkan tamun yang ramin tapi mana tidak bisa keluar kan dari pada dia bongong yaudah mumpul di luar barang di jam dalam itu ya karena itu semua untuk kebaikan kita semua kalau kita sempat berani melabar pulang yang biar nanti kecauan dilaporkan saya enggak bisa berlaku itu langsung lagi selamat